Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke teman-teman Bagi yang baru gabung Jangan lupa di like, comment, and subscribe Video ini Jangan lupa di share juga tentunya Agar bisa memberikan informasi yang bermanfaat Untuk orang banyak Nah teman-teman Kali ini kita akan bahas Tentang bagaimana Langkah selanjutnya Ketika dana dashboard Yang 1 juta Itu sudah terbaca di dashboard kartu prakerja Teman-teman sekalian Nah jadi stay terus teman-teman Jangan di skip-skip videonya Jangan sampai hal yang penting terlewatkan Oke Nah jadi teman-teman Yang sudah Dinyatakan bonus tahap seleksi gelombang Ya baik itu gelombang 7, 8, 9 nantinya Kalian Selanjutnya akan menemukan Nomor kartu prakerja anda Terbaca di dashboard kartu prakerja Seperti yang terlihat ya pada gambar Disitu ada saldo sebesar 1 juta Dan disampingnya juga ada Deretan nomor-nomor Yang mana itu adalah Nomor kartu prakerja kita Gitu ya Tapi disini saya skip ya Ini adalah privasi Ya seperti teman-teman Nantinya jika ingin Bertanya ke teman-teman Ke teman-teman yang lain Misal ada teman yang lebih ahli Atau mungkin Lebih sering ya Atau sudah banyak mengetahui Tentang kartu prakerja Kemudian kalian ingin bertanya kepada mereka Kalian usahakan Tutup nomor Yang terleta nomor itu Karena kenapa teman-teman Karena itu adalah Nomor Yang nantinya teman-teman Akan gunakan Untuk bertransaksi Jangan sampai disalahgunakan Oleh oknum yang Gak bertanggung jawab Teman-teman Jadi ketika Nomor dan saldo kartu prakerjanya Itu sudah terbaca Di dashboard kartu prakerja Teman-teman Langkah selanjutnya Yang harus teman-teman lakukan Adalah membeli pelatihan Di mitra pelatihan Yang tersedia Ya Nah teman-teman Jadi maksudnya Membelanjakan Di mitra pelatihan Adalah Menggunakan Dana yang 1 juta itu Untuk membeli paket Atau pelatihan Di mitra pelatihan Yang tersedia Ya teman-teman Disini saya juga Sudah membahas tentang Nah di video saya sebelumnya Saya juga sudah membahas Tentang bagaimana Cara memilih pelatihan Yang mudah Dan cepat Ya Jadi linknya Saya sertakan Di description box Klik aja Lalu kalian tonton Ya jadi Jangan sampai kalian Memilih pelatihan Yang super duper Lama durasinya Dan Sampai-sampai Kalian gak bakalan ngerti Bagaimana lagi Langkah selanjutnya Nah Nah teman-teman Setelah teman-teman Mengikuti pelatihan Ya Dalam artian Teman-teman Sudah mengikuti Progressnya Sampai 100% Teman-teman Sudah dapat Sertifikatnya Ya Teman-teman Harus cek Dashboard Kartu Prakerja Teman-teman lagi Untuk melihat Bagian yang di bawah ini Nah Disana akan Tertulis Tertulis Ya pelatihan Yang teman-teman Sudah beli Jadi Seperti contohnya Disini saya membeli Pelatihan Menerapkan Strategi Penjualan Yang tepat Ya Saya beli Di Haktif 8 Dimana Haktif 8 Adalah Yang bekerja sama Dengan Tokopedia Jadi Yang perlu Kalian perhatikan Itu Adalah Statusnya Jadi Kalian lihat Apakah Statusnya itu Masih berwarna Hijau Atau Sudah berwarna Biru Nah Teman-teman Biasanya Status Perubahannya Ini Ya Dari Berwarna hijau Ke warna Biru Itu Memakan 2 Sampai 5 hari Jadi Kalian Tidak Usah khawatir Kalau Perubahan Itu Saya Tidak Berubah Berubah Masih tetap Aja Aktif Dan Tidak Selesai Selesai Pelatihannya Tenang Aja Teman-teman Karena Ini Sudah Banyak Dialami Oleh Teman-teman Pendaftar Kartu Prakerja Di Gelombang Sebelumnya Nah Teman-teman Nah Teman-teman Kenapa Harus Munggu Selesai Dulu Karena Kalau Statusnya Masih Aktif Saldo Sorry Iya Karena Kalau Statusnya Masih aktif Maka Sertifikat Di dashboard Kartu Prakerja Teman-teman Itu Tidak Bakalan Terbaca Contohnya Seperti Apa Saya Scroll Lagi Ke Atas Oke Jadi Contohnya Seperti Ini Di dashboard Kartu Prakerja Saya Sertifikat Sudah Terbaca Karena Status Pada Pelatihan Yang Saya Beli Itu Sudah Berubah Menjadi Selesai Kemudian Teman-teman Sekedar Info Lagi Perubahan Dari Birunya Ini Sudah Menjadi Aktif Kemudian Status Disitu Tertera Menjadi Satu Status Sertifikat Tertera Menjadi Satu Itu Juga Cukup Memakan Waktu Sekitar 2 Sampai 5 Hari Bahkan Sampai 7 Hari Jadi Teman-teman Proses Alurnya Itu Sampai Dashboard Kartu Prakerja Terbaca Itu Sekitar Satu Mingguan Jadi Teman-teman Tidak Usah Panik Karena Mungkin Teman-teman Melihat Kok Statusnya Saya Tidak Berubah Berubah Padahal Ini Sudah 3 Hari Tidak Apa Teman-teman Jadi Teman-teman Tunggu Sampai 5 Hari Kerja Karena Biasanya Kalau Padat-padatnya Sibuk-sibuk Gitu Mereka Itu Bisa Lama Sampai Memakan Waktu Berhari-hari Dan Bahkan Teman-teman Ada Yang Di Gelombang Kelima Itu Belum Cair Dan Dan Di Gelombang Kenam Itu Sudah Cair Saya Juga Tidak Tau Bagaimana Sistemnya Tapi Banyak Banget Teman-teman Pengalaman Kayak Gitu Nah Teman-teman Kalau Sertifikat Pidas Port Kartu Prakerja Teman-teman Itu Sudah Terbaca Kayak Gini Kalian Sisa Menunggu Lagi Untuk Pencairan Incentive Teman-teman Nah Teman-teman Bisa Lihat Ya Disini Sudah Terdapat Jadwal Incentive Ya Jadi Disini Nanti Akan Ada Status Bahwa Belum Diproses Dimana Dia Berwarna Biru Karena Disini Sudah Berhasil Semuanya Terkirim Jadi Statusnya Berubah Menjadi Berhasil Ia Juga Teman-teman Jadi Saat Jadwal Atau Tanggal Yang Dijadwalkan Untuk Pencairan Itu Terterah Seperti Ini Contohnya Seperti Saya Yang Yang Pertama Itu 13 Mei 2020 Jadi Insentif Pertama Saya Itu Tidak Cair Di Tanggal 13 Mei Tapi Di Tanggal 21 Mei Jadi Ada Seling Bisa Jadi Cepat Karena Teman Saya Juga Kemarin Memberitahukan Kepada Saya Jadwal Insentif Saya Itu Tanggal 1 Kemudian Cairnya Itu Tanggal 31 Jadi Dia Lebih Cepat Satu Hari Dibandingkan Jadwal Yang Terterah Tapi Beberapa Contoh Contoh Juga Dari Kasus Juga Seperti Kasus Saya Ini Terbilang Terpaut Jauh Terlampau Jauh Dari Jadwal Yang Ditentukan Jadi Jadwal Yang Ditentukan Itu Pertanggal 13 Kemudian Pencairan Dananya Itu Pertanggal 21 Jadi Buat Teman Teman Saya Sudah Membuat Video Tentang Jangan Lakukan 5 Hal Yang Bisa Bikin Insentif Kartu Prakerja Teman Teman Tidak Cair Atau Gagal Di Proses Jadi Saya Akan Sertakan Link Videonya Di Bawah Tonton Sampai Habis Jangan Sampai Teman Melakukan 5 Kesalahan Itu Oke Mungkin Ini Dulu Informasi Yang Bisa Saya Berikan Seputar Kartu Prakerja Ini Ya Thank you Very For Watching Yudada Bye Sampai Sampai